Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu lagi dengan saya Oke Gosepa oke, di konten kali ini saya akan unboxing ikan, tentunya ikan hias, klunya kecil gampang dirawat dan indah tentunya oke, simak terus videonya sampai beres jangan di skip ya, jadi saya beli di Om Abdul Muki ya, ikannya adalah ikan gupi gupi dengan strain yang berbeda, kalau strain itu namanya jenis ya, nanti mungkin akan kita bahas juga terkait strain tersebut oke, kita buka ya unboxing, dari paketnya mantap pengiriman juga, sehari sampai kita buka ya ya, ikannya hidup semua guys ada tujuh ini jadi jenisnya strain baru ya yellow yellow apa gitu pokoknya nanti saya akan masukkan ke tank ya kelihatan guys ini jantannya ini betinanya kuning-kuning gimana gitu ya oke, pertama-tama kita siapkan dulu ini tanknya atau aquariumnya ukuran kecil ada ya untuk breed sekitar 35x 20x 20 kita coba isi air nah, saya gunakan background putih untuk untuk agar supaya ini ya airnya kelihatan ya dan ikannya pun juga kelihatan ginclong kita coba isi airnya ini untuk airnya saya menggunakan air sumur biasa ya setelah airnya terisi penuh kita aklimatisasi ikannya ya ini yang betina dan ini yang jantan ya kita aklimatisasi sekitar 15 menit dan tujuan utama klimatisasi yaitu untuk penyesuaian antara suhu dan kondisi dari air baru dengan air yang ada di ikan saat pengiriman kita tunggu beberapa saat setelah kita aklimatisasi kita masukkan ikannya satu persatu ini dia ikannya teman teman semua ada tiga betina dan empat jantan semoga beranak pinak ya nah untuk jantan 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 itu metal yellow pink strong metal yellow pink strong strong karena memang warnanya bisa dilihat ya wow kuning dan strong nah untuk komposisi breedingnya saya gunakan tiga betina dan empat jantan nah kelihatan ya betinanya sudah pada gindung telur siap-siap brojol nih kayaknya yang untuk tipe gupi ini sebenarnya ada dua metode ya bisa cabut indukan ataupun ambil anakan setelah mereka beranak cuma dikembalikan lagi ke rekan-rekan semuanya nyaman atau pilih enak metode mana silahkan diterapkan untuk pelang makannya sendiri seperti biasa sehari dua kali bisa ataupun sehari tiga kali bisa nah ini ikannya sedang adaptasi ya nanti akan saya update apabila ikannya sudah mulai daripada beranak atau bertelur ya itu tadi konten saya perihal ikan gupi unboxing dari unboxing terus kita aklimatisasi sampai kita wadahkan ke dalam aquarium semoga beranak pinak menjadi banyak oke nanti saya akan update ikannya oke itu itu saja konten kali ini semoga bermanfaat dan memberikan gambaran bagus untuk kalian ya oke jangan lupa komen like dan subscribe tetap dukung channel ini ya kalian sahabat saya saya doakan yang terbaik untuk kalian semuanya sekian dari saya saya okos gosepa pamit mundur bye 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 bulan baliwis kulanan bulan baliwis kabusan janji manis nang liko awal pacaran dan tiba tiba tak lakoni dan tiba yuwis ngalami kadung elos orang mikir cinta tak pas ke gusti sub indo by broth3rmax